Oke lah kita bikin kue ya Oke bahannya Oke masukin air ya Oke Sampai renta Kemudian Cocok ininya apa namanya Butter sama Sampai jumpa Bang 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 Selamat pagi dari ruang makan saya Kembali lagi bersama saya Debbie Jammerie Your favorite naturopathic practitioner Ramadan cooking club Sorry, inilah terjadi kalau kita pakai lipstick organik Hari ke berapa sekarang? Ke 10 mungkin ya? Oh my god, udah 10 hari aja Siapa yang mau hadir bersama kami Hari ini kita akan masak sangat spesial Kita akan undang seorang follower saya Peserta webinar Yang akan share masakannya Ini beliau sangat-sangat suka masak mata Dan Hai teman-teman Ini saya Hai Saya akan mengenalkan masakannya ibu Oke Nama saya Arlisa ya teman-teman ya Saya juga pasiennya ibu Terus ngikutin ibu Sudah hampir 2 tahun lebih ya Karena anak saya sudah mau 3 tahun Jadi sejak anak saya usia 8 atau 9 bulan Sekarang sudah 2,8 Sudah hampir mau 3 tahun Oke Dulu itu apa yang saya katakan bu? Dan sekarang bagaimana kondisinya? Kalau boleh tahu Gimana bu? Dulu itu waktu datang ke saya Keluhannya apa? Waktu konsultasi sama saya itu Keluhannya apa? Dan sekarang bagaimana kondisi Kondisinya Anak saya Oke Anak saya dulu Punyaam Biar banget ibu Sungguh Saya sudah sampai mana-mana Sudah sampai ke ini itu Sudah capek ya Kalau ke dokter anak Pasti disuruhnya Kasih ini bu Coba kasih ini Kasih itu Kasih itu Saya sudah kasih itu Cuma gak ada improvement ini Ke anak saya Terus Saya coba Apa namanya Disuruh kasih keju lah Disuruh kasih butter lah Sudah nyoba Ya sama aja Gimana? Kan bingung ya Dokter anaknya juga Suruh varian sih Bosen Bikin ya Udah ya Gimana lagi Udah maksimal banget Terus lama-lama Jadi Gak mau makan Terus GTM-nya parah banget Terus Gak mau munyah juga Dia kan Belum bisa Enggak mau munyah Atau belum bisa Enggak Waktu itu Gak tahu ya Saya Udah Stress banget Waktu itu Kebu Devi Cuma disuruh Stop ngasih Nasi Olahan Grain lah Pokoknya nasi Ke karbuk ganti Sama karbukoflex Alhamdulillah Saya sampe menangis Waktu itu Ibu Saya sampe menangis Sudah syukur Tiga harian Kalau gak salah Cepet Langsung bagus Aduh Aduh Makan sayur Doa Tidak Makan sayur Obat-obatan Ya Allah Sungguh Peluk 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 Sekarang Ibu Arlisa Luar biasa banget Aku follow Udah mana fotonya Cakep-cakep Ini keren banget Insidenya Pokoknya Soundnya juga keren Ini udah profesional Sekali Jadi hari ini Kualitas Untuk Memberikan inspirasi Buat teman-teman Luar sana Yang baru Memulai Ini Sesuai requestnya Admin Ibu Yang ketinggalan Di Jakarta Itu Aduh Katanya Ibu Bikin kue aja Bu Ibu kan suka Bikin kue Oke lah Kita bikin kue Kita bikin kue Hari ini Kue kering Tapi yang Gampang aja Yang gak Dijetak-jetak Di sendok-sendok Gitu ya Biar cepet ya Oke Bahannya Sederhana aja sih Saya pakainya Judulnya Sagu almond Jadi Ada tepung Sagu Saya pakainya Tepung Sagu yang Organik ya Teman-teman ya Terus Ada Ini Grass-Feed Butter Ini Sudah saya masukin Sini Sekalian Yang ini Yang coklat Organik Cokono Sugar Gula Kelapa Organik Terus Ada Garam Saya pakai Garam Pusamba Boleh pakai Himalayan salt Atau sea salt Pokoknya salt yang Natural lah ya Terus Ini Ada air 50 ml Ini ada Almond slice Almond slice Kita activate Dulu Kita rendam Kita soaking dulu Sesuai Soaking timenya Tiap nuts kan Beda-beda ya Habis itu Kita sangrai Bentar Gak disangrai pun Gak apa-apa Terus Terus Yang ini Ini Ada Almond Nah Yang ini Sama Dari Almond Utuk Bisa pakai Almond Slice Juga Yang Almond Utuk Ini Kita Soaking Dulu Sesuai Soaking Timenya Habis itu Kita Keringkan Kita Sangrai Bentar Biar Agak Coklatan Terus Kita Blender Pakai Dry Milk Pakai Dry Milk Blender Yang Untuk Menghaluskan Blender Bumbu Blender Rumah Tangga Biasa Blender Bumbu Jadi Kayak Bubuk Begini Nah Bisa Gak Pakai Kacang Lain Saya Belom Coba Karena Di resep Aslinya Dia Pakai Almond Jadi Saya Pakainya Almond Mungkin Kalau Alergi Sama Almond Bisa Diganti Pakai Kacang Mete Cuman Saya Belom Coba Terus Ini Bubuk Biji Cia Jadi Biji Cianya Itu Kita Blender Juga Pakai Blender Dry Meal Nah Sebenarnya Resepnya Itu Pakai Telur Cuman Saya Menghindari Baking Pakai Telur Karena Takutnya Jadi Kolesterol Terus Kemudian Kalau Dia Bercampur Sama Pati Dia Jadi Berat Cerna Kita Makan Sebagai Pengganti Telurnya Terus Yang Ini Tadi Kacang Almond 50 Gram Yang Ini Air 50 Mili Ini Tepung Saguk Tepung Saguk Itu Disangrai Dulu Dengan Api Kecil 10 Menit Sampai Ringan Nanti Dia Lama Lama Akan Berasa Lebih Ringan Waktu Di Aduk Terus Yang Ini Dari 250 Gram Tepung Sagu Kita Sangrai Nanti Setelah Disangrai Kita Ambil 210 Aja Terus Yang Ini Grass Feed Butter 100 Gram Garam 1.4 Sdol Teh Kemudian Coconut Sugar 125 Gram Jadi Yang Ini Campur Apa Namanya Yang Ini Pahan Kering Dicampur Sama Pahan Kering Jadi Kita Masukkan Sini Biji Cia Sama Biji Almond Bubuk Kemudian Kemudian Kocok Butter Sama Coconut Sugar Sama Garam 40 Detik Gampang Masukkan Air Oke Sampai Rata Emang Gitu Doang Mau Gimana Lagi Saya Bisa Gampang Gampang Bisa Pek Orang Gak ada Gak ada Background Pentechery Gak ada Background Bakery Bikin Sendiri Sendiri Bisa 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 Dikejar Mama Untuk Belajar Masak Terus kita Masukkan ya Tepung Sagu Sama Campuran Bahan Keringnya cuman gak pakai susu aja cuman butternya kan dibuatnya dari susu jadi ya sama aja gak dairy free cuman ini gluten free refined sugar free gitu lah insya Allah lebih ringan cerna lebih ringan cerna bu ini suaranya udah balik lagi tadi dikasih tau kan Neksi gimana caranya aku ulang lagi ya tadi itu berapa banyak untuknya bu dari 250 ya 250 gram kita sangrai sebentar 10 menit pakai ampi kecil nanti diambil 210 gram aja oke terus abis itu tadi ada butter berapa banyak butternya butternya 100 gram gula kelapanya berapa gram 125 gram 25 gram lalu tadi diganti ya telurnya diganti dengan chia seed berapa banyak ibu 1 SDM aja chia seednya di blender dulu ya temen-temen ya chia seed harus di blender dulu ya temen-temen lalu tadi ibu masukkan air berapa banyak ibu 50 ml ya jadi tadi diaduk 40 detik butter garam garam gula garam ya sama terus tadi tepung tepung paginya dicampur sama air terus tepung yaudah gitu doang terus tadi tepung tepungnya dicampur sama chia seednya ya bu ya ya bahan keringnya dicampur dulu jadi satu baru dimasukkan sama-sama terus yaudah diaduk udah selesai ini tinggal disendok-sendokin aja di loyang begitu doang tuh begitu doang tuh kata bu Arlisa iya gampang banget begitu doang tuh oke almunya tadi udah ini loyang ini ya temen-temen ya kita kasih kita sendoin ke loyang ke loyang biasanya kalau saya sih saya ukur takarannya itu satu sendok teh biar sama gitu ya biar barengan nanti matangnya terus nanti kalau oh ya kalau misalnya ini loyangnya di Alessi pakai baking paper ya temen-temen ya kalau baking papernya kalau yang ada di pasaran itu biasanya warnanya putih nah saya coba cari di online itu banyak sekali kita cari yang unbleached baking paper ya yang warnanya soklat biar gak ada diputih-putihkan gitu lah pokoknya bismillah nah kita lihat pakai almond slice yang udah di soup kemudian kita buat hiasanya doang biar lebih cakepan dikit oh ya kalau misalnya mau ganti pakai rogin sugar itu bisa jadi dia warnanya lebih putih ya kalau saya kan pakai coconut sugar ya sesuai warna asli coconut sugar nya coklat jadi warnanya ya diikutan coklat gitu nah teman-teman kita tuh bukannya anti sugar sugar itu sebenarnya ya boleh dikonsumsi gitu ya apalagi anak-anak juga suka siapa sih semua manusia tuh suka gula suka manis gitu tapi pilihlah gula yang lebih alami bukan dan juga kita batasin jumlahnya gitu gak terlalu banyak kalau kayak gini kan juga ada ada manfaatnya ya kalau makan apapun ada sugarnya itu sebaiknya dicampur dengan protein gitu kayak kacang-kacangan ini kalau ibu Alisa nah udah begini doang ini siap dipanggang 30 min sisul 150 udah gitu doang wait 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 aku udah ada matengnya ya jadi ini tuh salah satu menu jualan aku cuma karena adminnya ibu yang ketinggalan di Jakarta itu agak-agak ya ya udahlah gak apa-apa kita siap aja jadinya seperti ini dia lebar-lebar ya tadi kan kita masaknya seperti ini ya waktu di cetak ya ditaruh di loyang nanti dia waktu masuk oven tuh kena panas dia akan meleper sendiri jadi gede-gede segini nih seperti ini jadi almonnya tidur sendiri otomatis jadi gak usah dipipih-pipihin kuenya emang konsistensinya dia lempek banget ya jadi dia nanti meleper sendiri tuh seperti ini jadinya kayak gini ya terus ininya renyahnya kayak gimana begini tuh ini oh ya usahakan pakai baking paper ya jadi saya belum pernah nyoba kalau pakai loyang langsung terus dioles pakai butter atau minyak itu saya belum nyoba saya nyobanya pakai baking paper karena dia rapuh banget kuenya nanti jadinya jadi kriuk-kriuk gitu rapuh gitu ya insya Allah bisa jadi inspirasi buat lebaran nanti kukisnya terima kasih banyak ibu Arlisa oke ibu Arlisa terima kasih Nesi selamat dan selamat ya selamat-selamat ibu selamat berbuka puasa sebentar lagi hope to you iya selamat dan salam sehat terima kasih terima kasih dah take care semoga bermanfaat semoga bermanfaat juga selamat menikmati